Waktu Jimi akan dipanggil oleh pengadilan, siapa yang anda sebut? Yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir mahkamah konstitusi? Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermindnya? Jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Yang bilang dulu, yang pernah ngomong curang itu Bobi Haikal, ini twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia, kalah pun tidak identik dengan hina, tapi yang curang pasti dijamin celaka. Memang, memang itu yang saya bilang, sampai sekarang enggak berubah. Tapi yang mengatakan itu anda. Sampai sekarang enggak berubah. Bahwa yang curang celaka itu anda yang mengatakan. Sampai sekarang enggak berubah. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk, siapa yang lebih banyak bang? Betul, dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti diperhitungan rira. Iya betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya mahkodari. Ini yuk deketan itu, enggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar, sebentar, sebentar. Seribu kodari, seribu kodari bilang menang, tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti, dan akan diumumkan, ya bener Pak Prabowo dong. Berarti dia salah kan? Bahkan dia seribu kodari salah. Seribu kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang? Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang menang. Sekarang menang atau tidak? Kalau real con sesuai, minimal yang rekapitulasi yang sedang berjalan. Sampai dengan sekarang, angka 70% menang. Kenapa orang yang bilang curang itu enggak mau tunggu sampai selesai real con? Gini, gini. Banyak yang curang sekarang. Yusuf, kenapa menang? Yang pernah ngomong curang itu, WB Haikal ini twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Tapi yang curang pasti dijamin celaka. WB Haikal. Memang, memang itu yang saya bilang. Sampai sekarang enggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang enggak berubah. Bahwa yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang enggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang enggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang enggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang enggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang, memang. Yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang enggak berubah, saya bilang. Anda mau bacakan twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal, sejak awal. Saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal, tuh orang kemarin gak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang gak mengaku? Gak, 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 gak. Anda gak ngaku dari awal. Loh. Pakai nyindir-nyindir anis begini, begitu. Loh memang, memang ada suatu. Anda gak ngerti politik berarti. Pak siapa gak ngerti politik? Loh, memang ada harus kara-kara seperti itu. Saya partai politik, Anda partai politik gak? Dengerin. Bukan, Anda paham politik. Gak perlu ikut politik. Makanya masuk partai politik biar paham politik. Tidak harus jadi maling kalau Anda untuk melihat maling dong. Siapa bilang partai politik maling? Gak jangan bilang maling. Gak jangan bilang maling. Tidak harus jadi maling. Untuk menjadi untuk seorang maling. Gak perlu. Makanya baik hal ini ya. Iya tapi namanya presiden itu itu enggak. Itu ada Prabowo, ada Gibran. Saya jawab. Jadi misalkan Roki Gerung datang sama aku. Oke Roki, aku gak apa-apa sama kamu. Tapi sebelahmu itu loh. Misalkan sebelahnya Kudori misalkan gitu. Itu asumsi. Enggak itu asumsi. Yang saya bilang, saya bilang. Saya tidak pernah peduli di depan Pak Prabowo siapa, di belakang siapa, di kiri siapa, di kanan siapa. Saya akan menjadikan Pak Prabowo presiden Republik Indonesia pada waktunya. Gitu ya. Kecurangan itu dimana sebetulnya. Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya disitu kita. Jadi, yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU itu. Dia ada dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan. Siapa itu dirty mind? Tanya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Terangin. Jim Lee bilang. Oh Jim Lee. Prof Jim Lee. Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jim Lee. Jim Lee tidak pernah sebut siapa pihak luar itu. Sekarang, juristik saya bekerja itu. Metodologi juristik saya bekerja. Kalau begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwa Tejo. Tidak mungkin. Diintervensi oleh Babi Haikal. Tidak mungkin. Apalagi oleh Kodari. Tidak mungkin. Konsultan. Bahkan konsultan tidak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BMUI. Tidak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Tidak mungkin juga. Karena Ilyas tidak ada. Yang bisa menintervensi Mahkamah Konstitusi adalah... Seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Power Jokowi itu bukan saja berlebih. Tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden. Yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK. Kan ada jatah presiden kan. Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Makkamah Konstitusi. Saya bayangkan. Saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metode luji itu. Juristik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh imu pengetahuan. Tidak pakai juristik itu. Saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya juristik. Hermeneutik of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis itu. Dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Lihat rangka dulu ya. Tadi saya sampai pada. Who is the mastermind? Jim Lee nggak mau sebut namanya. Stockbit yang biasa gue pakai udah upgrade sistem. Terus gue beli pas jam 9 makan buka. Taporan keuangan yang udah keluar di IDX secara real time keluar di Stockbit. Jadi lu bisa ambil keputusan duluan dan gerak duluan. Sekuritas yang bisa dipakai buat sunset. Saya udah cobain nih beneran nih sistem barunya nih. Bukan untuk kok ini. Holy Speed! Speed happens. Only on Stockbit. Satu waktu Jim Lee akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir mahkamah konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Paikal. Siapa kira-kira mastermindnya? Saya jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Sebelum nama saya mau jelasin dulu dong. Oke. Supaya Bang Roki lengkap referensinya. Oke. Bang Roki menyebutkan nama Jim Lee, Profesor Jim Lee Asidiki. Bang Roki gak tahu bahwa Bang Pak Jim Lee Asidiki sudah menyampaikan dengan jelas. Setelah itu. Setelah itu ada di sosmed, di Youtube, di Facebook. Yang disebut adalah Pak Jokowi. Saya bukan pro Pak Jokowi ya. Saya cuma mau nyampaikan apa yang disampaikan Pak Jim Lee Asidiki. Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dan cawe-cawe baik MK maupun anaknya. Itu yang disampaikan Pak Jim Lee. Sebentar, referensi kita adalah Pak Jim Lee. Ya, referensi kita adalah Pak Jim Lee. Nah, alangkah baiknya, kalau satu ucapannya Pak Jim Lee Asidiki, do not jump to the conclusion. Oke. Ini belum konklusif, saya masih bertanya. Itu konklusif, karena ada mastermind. Karena itu saya bertanya, menurut Anda konklusinya apa? Bukan Jokowi kan? Pak Bang Roky mengarahkan supaya saya menjawab Pak Jokowi. Saya mau menyampaikan bahwa Pak Jim Lee Asidiki tidak menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, nggak perlu saya tanya. Saya nggak tahu siapa mastermind. Tapi yang saya tahu, menurut Pak Jim Lee Asidiki, bukan Pak Jokowi. Oke, itu problemnya. Saya tanya menurut Anda siapa? Saya nggak tahu. Iya karena itu, bukan menurut Pak Jim Lee. Tapi kan referensinya Jim Lee tadi. Jelas, Jim Lee tidak mengucapkan itu. Tapi cuma satu sisi, yang adil dong. Jim Lee juga mengatakan bukan Jokowi gitu loh. Memang, Jim Lee ngomong di depan, di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi? Iya, di mana? Dua-duanya resmi. Di mana ditulisan di situ, di dalam keputusan Jim Lee disebutkan. Coba lah, coba lah. Memang ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu, do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Roky. Even I jump beyond it. Saya terangin ulang ya. Data itu adalah keputusan dari MKMK. Tidak disebutkan di situ yang saya maksud dengan pihak luar adalah bukan Jokowi. Tidak ada statement Jim Lee di situ. Bukan, ini statement, formal statementnya begitu. Bukan formal, official statementnya dari. Kan memang tidak ada. Karena itu pers bertanya-tanya. Nah sekarang kita, karena tidak tahu, kita pakai otak untuk cari tahu kan. Kan cuma itu kan. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jim Lee, pasti, secara kategoris bahkan, cuma Jokowi. Ya itu. Kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah fakta ini menunjukkan bahwa, mastermind mengendalikan, sorry, dirty mind, mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang saya bicarakan tadi itu adalah, ya kesalahan kuantitatif bisa kena mesin. Tetapi jangan lupa, ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evolusi teknis, disuruh aja dibongkar itu KPU. Ya mungkin tidak ada kecurangan. Tetapi dari awal, kecurangan itu dimulai oleh ambisi presiden. Itu dasarnya kan? Dari dulu ada kecurangan-kecurangan-kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif, dan aku koreksi tadi Bang Gotari, Pak Mahfud memang bilang, setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini-sini. Ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Aku kenal Rocky waktu di Kompas. Dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu, waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Al-Fat. Gitu loh. Iya, Kodari gitu loh. Sudah kaya. Oh gitu loh. Wah, sudah kaya ini terus. Terus, dan kemarin taruhan, guyon taruhan sama EF Saiful Al-Fatah, makanya dia gak datang mungkin takut sama Kodari gitu loh. Jadi, jadi taruhannya Al-Fat, kalau menang satu putaran taruhan Al-Fat. Saya sekarang ngomong gini, kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai, itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah, mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah, ketika Kodari membela Jokowi, itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah, saya karena sudah kaya, apalagi main saham, pasti sudah kaya. Aku gak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry, aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Gak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang mimpin negeri ini, akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena, driving-nya gitu loh pertanyaanku. Mungkin dia, enggak, kalau itu kita hargai. Coba, bisa gak, kalau bukan Jokowi yang mimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu ya. Coba, pertama memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Enggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan bang. Seperti enggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti enggak semua orang bisa nyanyi. Jadi, saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang, energi aktivisme saya itu kuat. Itu yang satu. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah, Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya, apa ya, punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret, mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi.